Hujan deras yang mengguyur sebagian wilayah Kabupaten Lampung Barat kembali menyebabkan bencana tanah longsor. Kali ini terjadi di Pekonte Bak Piring, kecamatan Sukau yang menyebabkan jalan penghubung kecamatan Sukau dan Lombok tertimbun material longsor. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Setempat, Padang Prio Utomo menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada selasa 25 Oktober 2022, sekitar pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Material longsor yang menimbun badan jalan itu ialah sepanjang 10 meter dengan lebar 4 meter. Padang mengaku pihaknya langsung turun ke lokasi untuk meninjau sekaligus melakukan evakuasi pada material longsor menggunakan alat seadanya, namun karena kondisi cuaca yang tidak mendukung serta peralatan yang kurang memadai upaya evakuasi berjalan lambat. Arus lalu lintas sempat terhambat karena banyaknya material yang menutupi seluruh bagian badan jalan, akibatnya kendaraan yang melintas harus menunggu evakuasi pihaknya untuk membuka jalan bagi kendaraan yang akan melintas. Evakuasi berlangsung hingga pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Pihaknya berharap agar masyarakat selalu berhati-hati dan waspada, mengingat cuaca saat ini sedang tidak bersahabat. Terlebih Lampung Barat merupakan daerah yang rawan terjadinya bencana, sehingga kewaspadaan masyarakat menjadi salah satu upaya untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Diketahui sejumlah bencana alam tengah terjadi akhir-akhir ini di kabupaten yang berjuluk tangguh bencana itu, berdasarkan data yang dihimpun tim Kupas TV, dalam dua hari terakhir sudah terjadi beberapa bencana alam. Setelah terjadinya banjir bandang, selanjutnya tiga titik pohon tumbang disertai longsor terjadi sekaligus di tiga wilayah di kabupaten setempat pada Selasa, 25 Oktober 2022. Ketiga titik lokasi pohon tumbang tersebut diantaranya di Jalan Lintas Liwaranau, Pekon Tanjung Raya, Kecamatan Sukau, Jalan Serdang dalam Wey Mengaku, Kelurahan Wey Mengaku, Kecamatan Balik Bukit, dan Pemangku Dua Kesugihan, Pekon Sukarame, Kecamatan Belalau. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Lampung Barat, Padang Prio Utomo menyampaikan, Peristiwa pohon tumbang tersebut terjadi disebabkan tingginya curah hujan disertai angin kencang yang terjadi di sejumlah wilayah di kabupaten setempat. Pohon tumbang yang membentang di badan jalan tersebut sempat mengganggu arus lalu lintas yang menyebabkan terhambatnya aktivitas warga setempat. Namun pihaknya telah mengerahkan tim di masing-masing kecamatan untuk mengevakuasi puing-puing pohon yang berserakan di jalan dengan menggunakan alat seadanya seperti sinso, cangkul, sekop dan golok yang memakan waktu evakuasi kurang lebih tiga jam. Sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, akses jalan di tiga titik tersebut sudah dapat dilalui oleh kendaraan roda dua maupun roda empat atau lebih. Padang mengatakan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, sedangkan untuk kerugian material hingga saat ini belum bisa dipastikan. Namun pihaknya berharap agar masyarakat selalu hati-hati khususnya pengendara yang melintas di titik rawan bencana itu. Telah terjadi lonsor di jalan lintas Sukau Lombok Seminung. Materialnya lumayan banyak dan kayu, membawa material kayu, satung. Jadi membutuhkan bantuan rekan-rekan, karena ini memutus jalan Sukau Lombok Seminung. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Dari Bandar Lampung, Eca Wahyudi, Kupas TV, melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.